Pabrik kelapa sawit PKS di Kabupaten Bungkulu Selatan dan Kaur buka tutup, sedangkan harga TBS sawit masih sama. Dari 4 pabrik yang ada, hari ini selasa 2 Agustus 2022, ada 1 pabrik kembali melakukan penutupan pembelian TBS sawit, yakni PTBSL. Sementara itu, meskipun ada pabrik yang tutup, harga TBS sawit tertinggi di Bungkulu Selatan dan Kaur masih sama, yakni di angka 1.330 per kilogram. Humas PTBSL Idus Safari menerangkan, akibat tangki timbun CPO, maka PTBSL terpaksa menghentikan sementara pembelian TBS sawit dari supplier atau toke. Harga TBS sawit di PTBSL masih di angka 980 rupiah per kilogram. Hari ini juga kita menghentikan pembelian TBS dari toke, supplier atau petani, karena tangki timbun kita mengalami kepenuhan, padahal tampungan kita tidak banyak, sampai 3.000 ton CPO. Jelas Idus kepada TribunBungkulu.com pada selasa 2 Agustus 2022. Begitupun di PTBS, harga beli TBS sawit di PTBS masih sama. Asisten pembelian buah PTBS, Yuliman mengatakan hari ini harga di perusahaan belum kembali ada perubahan. Kenaikan harga hanya terjadi kemarin, yakni Rp80 tiap kilogramnya. Belum ada berubah, masih seperti kemarin. Ungkap Yuliman. Untuk di dua pabrik lainnya, yaitu PTBS dan PTAPLS, hingga kini masih beroperasi. Harga beli pun juga masih belum berubah. Harga di angka Rp1.100 per kilogram di PTBSBS dan Rp1.210 per kilogram di PTAPLS. Terpantau hari ini, antrian di sejumlah PKS masih mengular hingga kiluan meter. Harga tersebut disebabkan karena para petani tidak melakukan penundaan panen lagi. Dan adanya pembatasan pembelian TBS sawit dilakukan di sejumlah pabrik kelapa sawit saat ini. Akibat harga TBS sawit yang tidak sebanding dengan harga produk, sejumlah perkebunan milik petani swadaya di Bengkulu Selatan dan Kaur banyak tidak terawat dan terurus lagi.